Hai JBL, nah balik lagi di episode terbaru dari PB INA yaitu SPP Si Paling Pandit. Nah di episode kali ini gue khusus mau ngebahas tentang yang lagi viral banget di Ganda Putra yaitu Kevin sama Rahmat alias Keramat. Nah kenapa sih mereka se-viral itu ekspetasi orang-orang tuh setinggi apa sih sama mereka? Oke kita kulik disini lebih dalam lagi. Tapi sebelum gue ngomongin tentang mereka berpasangan gue mau sedikit flashback lagi kita ngobrolin tentang masing-masing nih tentang si Kevin sama si Rahmat. Kita dari Kevin dulu. Siapa sih yang gak tau Kevin? Kevin tuh kan punya julukan si anak ajaib, si yang paling berbakat gitu yang punya bakat tangan tuh paling bagus. Itu dari dulu tuh dari pertama kali gue masuk jarum terus dia juga masuk jarum udah melekat lah predikat itu. Nah kalau kita lihat Kevin sendiri kan kelahiran tahun 95 jadi di tahun ini dia usianya 28 tahun. Nah biasanya untuk pria ya untuk cowok pemain cowok itu ini masih masa keemasannya nih. Karena kalau cowok itu memang lebih panjang lah masa keemasannya dibandingin cewek. Jadi bisa sampai usia 34 sampai 35 itu masih masa keemasan. Jadi gak ada kendala sama sekali untuk Kevin memulai sama pasangan barunya. Nah kalau kita flashback sedikit Kevin ini tuh dia dari usia 5 tahun dia udah suka banget sama badminton bener-bener udah kelihatan kayaknya ada bakat gitu di badminton. Nah mulailah dilatih sama bokapnya sama papanya dibawa latihan ke klub-klub gitu. Nah pada tahun 2006 seinget gue dia itu pertama kali ikut audisi PB Jarum. Waktu itu lagi nyari audisi anak-anak gitu dan dia ngeliat papanya ngeliat di salah satu koran gitu lah karena kan dulu media sosialnya gak seperti sekarang gitu. Jadi memang harus lihat dari koran segala macam akhirnya dia memutuskan untuk ikut audisi itu di tahun 2006 waktu Kevin usianya 10 tahun. Tapi gak bisa mengandalkan bakat doang ternyata Kevin harus gagal tuh di tahun itu dan dia mencoba lagi di tahun 2007 waktu dia usia 11 tahun dan dia akhirnya berhasil masuk ke PB Jarum. Jadi dia itu masa transisi dulu tuh karena dia ikut audisi jadi biasanya main tunggal dulu dan setahu aku waktu itu memang dia main tunggal sampai di tahun 2010. Karena waktu 2007 pas kita lagi main ke kudus nama Kevin tuh sering udah dinotis sama pelatih-pelatih eh tau gak ada pemain bagus loh ada pemain bagus lalu seperti itu. Tapi badannya kecil nah itu yang selalu jadi notif. Mungkin itulah kenapa akhirnya Kevin beralih ya dari tunggal dia keganda karena mungkin pada saat itu memang saing-saingannya di tahun itu ada seperti rombongannya Hayom dan lain-lain itu. Maksudnya punya posturnya yang tinggi-tinggi lah lebih-lebih apa ya lebih kayaknya lebih proposional untuk bermain di tunggal putra. Nah sedangkan dilihat tuh kayaknya Kevin punya prospek di ganda putra eh di ganda iya ada prospek di ganda putra nih karena ngeliat apa ya pukulan tangannya yang luar biasa gitu. Jadi begitu di tahun 2010 dia pindah ke ganda putra gak butuh waktu lama Kevin langsung bisa juara ke jurnas di tahun 2012 sama Raffi Dias. Habis itu dia juga di tahun 2013 dia runner-up ke juaraan dunia junior mix double sama Masita. Jadi menurut aku memang Kevin multi talenta ya dia bisa main double dia bisa main mix memang skill dia bagus banget dia udah gak usah diraguin lagi. Terus berlanjut di 2014 dia sempat pasangan sama Salvanus tapi karena satu dan lain hal akhirnya harus stop disitu dan waktu itu Kevin dicariin lah pasangan baru dan dipasangin sama Gideon. Nah dari situlah terbentuk The Minions di tahun 2015. Nah kalau kita lihat juga perjalanan karirnya Kevin sendiri sama si Marcus dari tahun 2015 bisa dibilang cukup signifikan ya di 2016 aja dia udah dapet dua kali runner-up ada satu kali juara. Dan tahun keemasannya itu bener-bener ada di tahun 2017, 2018, 2019. Karena kalau kita lihat aja di tahun 2017 The Minions itu bisa dapetin lapan gelar juara. Lapan gelar juara itu hal yang sangat luar biasa ya. Terus di tahun 2018 dia dapet sembilan gelar juara dan itu udah termasuk sama ASEAN Game waktu itu dia final sama Fajar. Dan penampilan mereka tuh semakin tahun semakin luar biasa banget. Jadi digadang-gadang memang untuk jadi nomor satu Indonesia, nomor satu dunia dan juga sebagai waktu itu peraih medali olimpiade juga. Di tahun 2019 juga dia ngeraih tujuh juara. Itu tuh banyak banget yang menggadang-gadang mereka bakal prospeknya panjang lah. Nah tapi singkat cerita di tahun 2022, di tahun 2021 sih si Gideon tuh mulai ada penurunan. Karena ternyata dia ada tulang tumbuh lah gitu di bagian tumit. Dan itu memang sakit banget sih karena kita sebagai atlet kalau bukan tulang tumbuh deh kita ngerasain ada cedera di bagian itu tuh susah banget ya. Karena kita numpunya pakai itu gitu. Terus juga kita tahu latihan dia forsinya seperti apa. Jadi pada akhirnya memutuskan untuk operasi di tahun 2022. Nah kembali lagi tapi performanya kayaknya belum balik ke top performance. Dan akhirnya di tahun ini, di tahun 2023 Gideon memutuskan untuk operasi lagi tumit yang satunya karena memang masih ada kendala di situ. Nah untuk mengisi kekosongan pada saat Gideon lagi operasi karena itu kan butuh recovery juga gitu. Akhirnya Kevin dipasangkan sama pemain muda. Nah untuk pemain mudanya sendiri sebenarnya Kevin dikasih tiga pilihan. Ada Rahmat, ada Raihan, ada Marvino juga. Tapi seperti yang kita tahu dari penjelasannya Coach Harry IP bahwa Kevin memutuskan untuk memilih Rahmat. Kenapa? Kalau ditanya kenapa karena menurut Kevin komunikasi mereka tuh udah oke banget. Udah enak lah, udah deket satu sama lain, udah sering main bareng, udah sering pergi bareng. Jadi kayaknya tuh untuk komunikasi udah gak ada kendala sama sekali. Jadi tinggal gimana mikirin teknisnya doang deh di lapangan. Dan menurut Kevin itu akan lebih gampang karena udah dapet kimistrinya satu sama lain. Nah kalau kita lihat Rahmat, Rahmat sendiri itu adalah kelahiran 17 Juni 2003. Jadi masih tergolong muda banget, masih usia 20 tahun. Kalau kita lihat dari biografinya juga, Rahmat sendiri gabung di Jarum juga di tahun 2017. Terus dia akhirnya gabung di PBS di tahun 2020. Dan yang bagusnya lagi adalah kita lihat prestasinya Rahmat juga gak kaleng-kaleng ya. Di tahun 2019 aja dia bisa dapet 12 gelar juara nasional dan internasional. 12 gelar juara dalam satu tahun itu adalah suatu hal yang sangat bagus banget ya. Berarti ini anak punya prospek, punya modal lah untuk menjadi pemain top. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi penilaian pelatih maupun Kevin juga. Terus kalau kita lihat juga si Rahmat sendiri itu pernah menjadi pasangan dari Pram. Waktu si Yere lagi cedera. Jadi dia sebagai pemain pengganti lah, pemeran pengganti. Tapi kalau kita bisa lihat hasilnya itu bagus banget. Karena begitu dipasangin dia langsung menyabat dua gelar juara. Dan itu memang di luar ekspetasi ya. Karena awalnya kan dipikir untuk pemeran pengganti aja lah untuk mengisi kosongan. Tetapi ternyata hasilnya itu bagus banget, signifikan. Nah tapi yang menjadi PR dari pasangan ini adalah di mana keduanya ini adalah pemain depan. Jadi si Kevin kita udah tau lah bahwa dia adalah pemain depan. Begitu juga dengan Rahmat ternyata memang biasanya dia di base depan. Nah tapi karena dia pemain lebih muda otomatis powernya juga lebih oke, masih fresh. Terus juga lebih bisa improve banyak hal. Maka dia dikasih PR tambahan nih sama pelatih. Dikasih program khusus nih katanya untuk mengimbangi skillnya dari Kevin. Supaya paling enggak gapnya itu tuh enggak terlalu jauh gitu. Terus juga untuk meningkatin power supaya paling enggak ekspetasinya si Kevin sama si Rahmat ini terpenuhi. Dalam arti oh lu punya power yang bagus, lu bisa ngekill gitu. Karena kalau kita lihat Kevin ini kan biasa bermain dengan bola-bola cantik. Nah dia butuh untuk seseorang yang mengeksekusi. Maka si Rahmat inilah dikasih program khusus untuk gimana caranya. Yang biasanya dia dari pemain depan. Dia harus transisi nih sekarang ke pemain belakang. Tapi menurut aku pribadi sih kayaknya itu bukan hal yang susah ya untuk seorang Rahmat. Karena kita tahu dia masih muda, dia masih bisa improve lebih banyak lagi. Dan kapan lagi nih dapat kesempatan pasangan sama world number one. Seorang Kevin gitu loh. Seorang apa ya, ikonnya ganda putra lah gitu. Jadi ini adalah ajang juga untuk membuktikan bahwa oh gue bisa di level itu. Dan gue punya skill yang bagus yang bisa memenuhi ekspetasi orang-orang. Karena banyak banget yang ekspetasinya tuh udah tinggi banget sama pasang ini. Walaupun mereka belum bertanding. Karena kalau kita tahu kan mereka belum ada ranking. Otomatis mereka harus membagi nih sama-sama untuk poinnya si Kevin dan poinnya Rahmat. Dibagi dan digabungin. Yang mendapatkan akhirnya poin 29.445. Dan itu bisa main kira-kira di super 500 lah ya. Di super 500. Kalau kita lihat kan untuk yang terdekat ini pertandingan juga udah pada tutup lah. Udah close pendaftaran. Terus juga ada kejuan dunia udah kayaknya udah nggak bisa masuk. Jadi mungkin mereka akan mulai bertanding di bulan September. Nah terus juga satu sih yang harus kita bener-bener ingat bahwa kita nggak akan bisa menyamakan Kevin sama Gideon dengan Kevin sama Rahmat. Karena mereka adalah dua orang yang berbeda. Dua pasangan yang berbeda. Dan dua pemain dengan tipe permainan yang berbeda. Kita nggak akan, mungkin kita nggak akan melihat permainan yang biasanya Kevin main sama Gideon. Akan sama nih diterapkan sama waktu dia main sama Rahmat. Nah tapi kita ini dibikin penasaran sih. Seperti apa sih persiapan secara khusus yang dilakukan dari pelatih, dari tim di PBSI untuk membentuk seorang Rahmat yang mendamping Kevin di turnamen. Nah kita pasti penasaran banget. Dan aku juga penasaran banget untuk menyaksikan pertandingan pertama mereka nanti di bulan September. Nah menurut kalian gimana nih ekspetasi? Menurut kalian apakah keramat akan menjadi pasangan tetap? Seperti yang dilulukan orang-orang pada bilang gimana nih kalau misalnya pasangan dadakan ini hasilnya bagus? Apakah akan seterusnya? Ya itu tidak menutup kemungkinan. Seperti yang dikatakan sama Coach RIP juga bahwa tidak menutup kemungkinan. Kalau misalnya hasilnya bagus, ini akan dipatenkan. Berarti dengan otomatis kalau itu dipatenkan, berarti Gideon akan mencari pasangan baru juga. Ada sisi positifnya, ada sisi sedihnya juga karena kita kayak ngerasa kehilangan Minion. Tapi sisi positifnya kita mendapatkan amunisi yang lebih banyak di sektor ganda putra. Nah kalian udah nggak sabar gimana menantikan performa pertamanya. Kalian dukung terus apa yang diberikan dari tim ganda putra Indonesia. Karena pasti itu yang sudah terbaik, yang sudah dipikirkan matang-matang untuk prestasi Indonesia. Nah aku juga minta kalian minta tolong untuk kalian tulis di kolom komentar pembahasan SPP apalagi nih yang bakal aku bahas di minggu depan. Oke sampai sini dulu pembahasan kita tentang ganda putra. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.